Intro Video ini disponsori oleh Table Toys Hello guys, hari ini gue bakal nge-review 5-6 player expansion untuk board game Sagrada BTW, kalo kalian belum tau cara main base gamenya, kalian bisa cek link di deskripsi video ini untuk melihat tutorialnya dulu Kalo udah tau, let's move on Berikut adalah isi dari boxnya Expansion ini bukan stand alone ya, jadi Sagrada base game tetap diperlukan supaya bisa dimainkan Pertama-tama, sesuai judulnya, expansion ini menambahkan player set untuk pemain ke-5 dan ke-6, yaitu warna kuning dan oren Tentu saja beserta dengan sejumlah dadu dan token favor tambahan, karena apa yang ada di base game gak cukup Aturan mainnya sama, di awal ronde, kita ambil sejumlah dadu sesuai 2x jumlah pemain plus 1 Jadi 11 dadu kalo main ber-5, dan 13 dadu kalo main ber-6 Untuk variasi, ada juga 6 kartu pola baru dengan icon 2 dadu ini yang bisa dikocok ke dalam kumpulan pola dari base game Selain itu, disediakan juga dice tray yang sangat bagus ini Supaya pas kita kocok dadu, dadunya gak berhamburan kemana-mana Berikutnya, ada sedikit perubahan di setup untuk memperkecil faktor lag Kita hanya akan memakai sejumlah dadu tergantung jumlah pemain sesuai list berikut Ini memastikan kantong dadu kosong di akhir ronde ke-10 Biasanya kan kalo main ber-2 atau ber-3, ada kelebihan dadu yang cukup banyak Dengan demikian, bisa jadi ada satu warna yang muncul lebih banyak dibandingkan warna lain Kalo pake aturan ini, pembagian warnanya jadi merata Semua pas, dan kita bisa lebih mudah mengatur strategi Next, ada 6 kartu objektif privat baru Ini diperlukan kalo main berenam, karena objektif privat dari base game cuma ada 5 Kita bisa main pake yang baru aja, atau boleh juga digabung sama yang dari base game Kriteria kartu-kartu baru ini cukup unik Instead of berfokus ke satu warna spesifik Kita bakal dapet bonus point sesuai total nilai dari dadu-dadu Yang ada di ke-6 spot berwarna pink di kartu objektif privat kita Di contoh ini, gue bakal dapet 5, plus 6, plus 5, plus 2, plus 0, plus 4, atau 22 Di base game kan kita bisa gampang nebak objektif privat lawan dengan melihat warna apa yang banyak mereka kumpulkan Kalo pake yang baru, semua jadi lebih misterius Finally, tambahan yang paling esensial adalah modul private pool Yang sangat direkomendasikan untuk dipakai berapapun jumlah pemainnya Di setup, tiap pemain mendapatkan 1 private pool dari warna masing-masing untuk ditaruh di dekat jendela mereka Setelah mengatur jumlah dadu dalam kantung, sesuai jumlah pemain mengikuti aturan yang barusan dibahas Berikan tiap pemain 2 dadu per warna Jadi totalnya adalah 10 dadu per pemain Kocok ke 10 dadu kita Dan taruh di 10 spot yang ada di private pool kita tanpa mengubah nilainya Urutannya gak pengaruh Itulah tambahan di setupnya Untuk gameplaynya, ada 3 perbedaan utama Pertama, di awal ronde kita cuma ambil sejumlah dadu sesuai jumlah pemain plus 1 Biasanya kan 2 kali jumlah pemain plus 1 Jadi kalo main bertiga, kita bakal kocok 4 dadu aja Yang kedua, tiap pemain cuma dapet 1 giliran aja per ronde Yang ketiga, ada jenis aksi yang baru Dengan modul ini, di giliran kita, kita bisa melakukan 3 aksi berikut Masing-masing maksimal 1 kali sesuai urutan yang kita mau Pertama, mengambil 1 dadu dari pool tengah dan memasangnya di jendela kita Dua, mengambil 1 dadu dari private pool kita dan memasangnya di jendela kita Ketiga, mengaktifkan 1 tool Aturan memasang dadu dan mengaktifkan tool sama aja kayak biasa Kalo di base game, kita cuma bisa ngelakuin 2 aksi aja per giliran Tapi kita dapet 2 giliran Intinya sih, kita tetap bisa pasang maksimal 2 dadu di jendela kita setiap ronde Tapi, dengan modul ini, kita bisa tau salah satu dari 2 dadu yang bakal kita pasang Karena udah majeng di private pool kita Jadi kita bisa susun strategi lebih awal Ngambil dadu dari sini gak ada urutannya kok Bisa yang manapun Finally, ada juga 2 kartu tool baru yang hanya bisa dipakai kalo kita memakai modul private pool Karena keduanya mengefek dadu-dadu di private pool Tapi inget, tetap totalnya 3 tool aja ya per game Yang ini, kita bisa menukar 1 dadu manapun di private pool kita Dengan 1 dadu manapun dari pool tengah Yang ini, kita bisa kocok ulang 1 atau 2 dadu manapun di private pool kita Satu hal lagi, dengan modul ini Kita gak bisa pake 2 tool berikut dari base game Karena hanya bisa diaktifkan kalo kita memiliki giliran kedua di 1 ronde Sedangkan dengan private pool, kita cuma dapet 1 giliran aja per ronde Dan itulah semua hal yang perlu kalian ketahui tentang sagrada 5 to 6 player expansion Tambahan player set dan aturan baru untuk pengalaman main yang lebih dalam BTW semua komponen dari expansion muat kok ditaro ke dalam boxnya base game Jadi box expansionnya bisa kalian simpan Akhir kata, kalo sampe kalian ada yang bingung, rus yang kurang jelas Kalian boleh pause di komen di bawah, gue bakal jelaskan semaksimal mungkin Ya akhirnya video ini bisa membantu dan menghibur kalian Bye, sampai jumpa di video berikutnya Keep Board Gaming Terima kasih telah menonton!